Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang satin, gagal, bayar, pinjol, baik legal Maupun ilegal, ojo kendor, sama-sama kita Sepakat katakan, ojo kendor ya Biar menyala-nyala abangku Kali ini saya akan bahas nih, 25 Juni Yang mendatang, akan dilakukan perdana Digugat secara perdata Nasabah yang gagal bayar Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel Youtube ini, channel yang membanggakan kalian semua Channel favorit buat kalian semua Yang saat ini gagal bayar, pinjol, baik legal maupun ilegal Kawan-kawan Kali ini saya akan bahas Perdana Sidang perdata One prestasi katanya Ya, saat nasabah digugat Karena gagal bayar pinjaman online Tanggal 25 Juni Bagaimana ini? Menghadapi situasi seperti ini Simak videonya Seperti biasa, sebelum saya memulai Saya mohon bantuan dan dukungan dari kalian semua Support dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu di-like, di-share, di-comment Ke berbagai media sosial kalian Dan pastikan di-tekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan langsung Ya, dari Youtube Atas video-video terbaru Yang saya upload setiap harinya Dan kalian bisa join Di grup Facebook juga Facebook Pagiban Membasmi Pinjol Yang sudah 68 ribu orang Ya, pengikutnya Dan pastikan juga Kalian yang ingin tergabung lebih lagi Bisa join Di grup WA PMP Official Nah, grup WA PMP ini Ada saya di sana Membersama kalian Dan sudah ada ribuan orang ya Hampir 3 ribu Yang sudah tergabung di grup WA PMP ini Dan benar-benar kalian salah satunya Untuk join di grup WA PMP ini Saratnya mudah Cukup memiliki kaos PMP seperti ini Dan dengan anda memesannya Otomatis kaosnya dikirim Dan anda sudah masuk ke grup WA PMP Dan boleh sharing Dengan saya juga di sana Ada saya Dan kalau misalnya tidak terjawab di grup Ya, sudah ngobrol dengan saya Dengan teman-teman lain Boleh jawab di langsung ke saya Penasaran dengan jawaban Boleh jawab di ke saya Silahkan ya Dan kalian juga boleh mengikuti Yang tergabung di grup WA Yaitu konsultasi secara live video Melalui aplikasi Zoom Meeting Nah, seperti ini ya Ini dilakukan setiap hari Rabu Setiap pekannya Dan kalian Gratis, tidak berbayar Dan tidak dipungut bayaran Nah, ini Ada salah satu yang ingin saya tampilkan Buat kalian Saya infokan Ini adalah Stiker stop Masuk, dilarang masuk Jadi tidak bisa sembarangan Siapapun boleh masuk ke rumah Anda Termasuk DC Pinjol Kalau tetap memaksa Ya, DC Pinjol pun masuk ke rumah Anda Maka diduga melanggar Pasal 167 Ayat 1 KUHP Dan di pasal 257 Ayat 1 KUHP Di KUHP yang berundang-undang nomor 1 Tahun 2023 ya Video kan rekam ya Dan itu Anda berhak Untuk melakukan itu Yang penting tidak diviralkan Simpan bukti video tersebut Dan pastikan Anda melampirkan Video tersebut Pada saat Anda melaporkan ke polisien Tentang penerobosan masuk ke rumah Anda Tanpa izin Karena ini semua yang bicara undang-undang ya Undang-undang Atau bicara itu hukum ya Oke, yang ingin memilikinya harus Terlebih dahulu Gabung di grup WA PMP Silahkan hubungi nomor ini ya Tulis pesannya Saya pesan Stiker dilarang masuk Nah, satu lagi Ada kaos motivasi ya Nah, ini kaos motivasi Penyemangat buat kalian Misalnya Stop rapuh Tangguh Ojo kendor Mau memilikinya Silahkan hubungi nomor ini Tulis pesannya Saya pesan Kaos motivasi Nah, sekarang Kita saksikan Bagaimana tanggal 25 Juni mendatang Nah, sudah terjadi Digugat secara perdata Simak videonya Semoga menguatkan kalian Kita melihat Bagaimana sidang gugatan perdata katanya Akan mereka laksanakan Diduga One prestasi Saya tampilkan di layar Seperti biasa Saya bacakan Anda juga bisa melihat ya Nah, ini kiriman dari Kawan kita Tiba-tiba ada WA Kayak gini Lagi Kira-kira ini beneran Apa enggak ya Mohon pencerahannya Nah, kita bacakan Ini sebenarnya Penggalan-penggalan ya Nah, ini ada kiriman 0882 1553 43 sekian Perihal tagian Anda Nominal sekian Dengan terlambatan 314 hari Masih mau dibayarkan Melalui aplikasi kredipo Atau segera kita Selesaikan secara hukum Perdata melalui Proses sidang One prestasi Kami berikan waktu Selamatnya Tanggal 25 Juni Untuk melakukan Pembayaran Melalui aplikasi Setelah itu Pesan ini Tersampaikan Konsekuensinya Bila terbukti Dengan saja Tidak membayarkan tagian Maka akan kita Proses hukum Sesuai dengan Pasal 1234 KUHP Pasal 1267 Undang-Undang Perdata Pasal 372 KUHP Dan pasal 374 KUHP Utang-piutang Dapat berubah Menjadi hukum pidana Jika dilakukan Dengan kebohongan Dan tipu muslihat Lan-lain-lain-lain-lain Mau dijerat katanya Apalagi tadi ya Saya pengen ketawa ini Mau dijerat dengan Pasal 374 Ini sintingnya Kebangetan ini 374 itu Penggelapan Dalam jabatan Jadi Ini saya ceritakan ini Ini konyolnya Ngirim seperti ini Gak ngerti Apa yang dia Sampaikan Apa dia tulis itu Gak ngerti Ini nih Pasal 374 Itu penggelapan Dalam jabatan Jadi begini Misalnya nih Ini dulu nih ya Kolektor Datang ke rumah nasabah Ini biasa kolektor Leasing lah ya Kolektor datang ke rumah nasabah Ngambil uang Angsuran Dikasih kuitansi Bener gak? Kuitansi yang asli Dikasih yang putih Lembaran putih Dan salinannya itu Lembaran merah atau kuning Itu dipegang oleh kolektor Lalu dibuntel-buntel nih Sama duit ya Dan itu harus disetorkan Ke kasir Nah Sesudah sampai di kantor Si kolektor ini Tidak menyetorkannya Dan dipakailah Uang itu Untuk keperluan pribadi Nah itu 374 Penggelapan Dalam jabatan 374 Apanya buat Dijerat Untuk nasabah Gitu Begini Begini Dan Saya pastikan Anda dapat seperti ini Ya Hoks Hanya upaya menakuti Dia aja gak ngerti Pasal yang disampaikan Sudah pada gila ya Jadi Menjelang Pada dipecat Kayaknya nih Menjelang pada Di PHK Ini semuanya Jadi stres Sekarang ya Semua pasal dikasih Udah gitu Salah pula Mau dijerat Dengan pasal 374 Gila ini Yang kerja Siapa Dipinjol Yang mau dijerat Siapa Oke kawan-kawan Jadi kalian harus Mencermati Setiap pesan Yang masuk Tolong Responnya Jangan terlalu Panik Jangan terlalu Anda Takut Berlebihan Apa yang selalu Mereka kirimkan Adalah upaya-upaya Untuk membuat Anda Takut Upaya-upaya Untuk membuat Anda Down mentalnya Karena situasi Seperti itulah Yang diharapkan oleh mereka Makanya mereka Sepakat ya Ketika melakukan Penagihan itu Dengan kalimat-kalimat Yang cenderung Menakuti-nakuti Kalian Kalimat-kalimat Yang cenderung Membuat situasi Makin mencekam Bahwa Kalau tidak Bayar Tanggal 25 Juni Bahwa kami Akan melakukan Upaya-upaya Menjerat Anda Dengan pasal ini Pasal itu Pasal ini Pasal itu Dari dulu Pasal ini dan pasal itu Tidak jalan-jalan Dari dulu Si pasal-pasal itu Tidak dimainkan Dari dulu Pasal-pasal itu Tidak dilaksanakan Seperti itu Dari dulu Dari sejak pinjol ada Tidak dijalankan Ya Itulah Apa yang saya maksud Dengan Jangan pernah panik Karena Apa yang Anda Takutkan Itu tidak Beralasan Dan tidak ada Alasan Anda Untuk takut Apa yang Ditakutkan Dari ancaman Dan kiriman Seperti ini Kecuali Kalau Anda Mendapatkan Surat panggilan Dari pengadilan Bahwa Anda Akan bersidang Tanggal sekian Bahwa hari ini Atau hari apa Diundang Untuk hadir Di sidang Misalnya Di sidang Pengadilan negeri Hari apa Tanggal berapa Jam berapa Ya Dengan amplok Warna coklat Misalnya Seperti itu Wajar Dikirimkan oleh Petugas pengadilannya Langsung Wajar Kalau misalnya Anda takut Cuma dikirimi Seperti ini Lagian juga Ini bocah yang kirim Anda lihat aja Tadi yang saya kupas Dan saya ulas Anda dijerat Katanya dengan pasal 374 Udah jelas-jelas 374 itu penggelapan Dalam jabatan Jabatan apa ya Jabatan kolektor Dia Kalau 374 ini Cocok untuk dia Kalau misalnya Si pinjol ini Si desa pinjol ini Ngambil duit angsuran Anda Lalu tidak distorkan Ke kantor Nah itu pasalnya Cocok buat mereka Buat menjerat mereka Bukan menjerat nasabah Nah makanya Ya Kalian Nggak usah lagi Takut dan khawatir Jadi apa yang selalu Mereka kirimkan Adalah upaya Upaya mereka Untuk meruntuhkan mental Anda Tidak ada satupun Yang mereka kirimkan Itu benar-benar Terjadi Dan tidak ada satupun Yang mereka kirimkan Itu benar-benar Mereka laksanakan Jadi Mereka Selalu bikin Onar pikiran kalian Selalu bikin Resah pikiran kalian Itu saja ya Yang ingin saya bawakan Tolong Dan saya pesan Untuk Anda semua Dimanapun berada Yang saat ini gagal Bayar pinjol Mau legal Apalagi ilegal Ilegal tau sendiri ya Mereka akan Melakukan terornya Bukan main Dan sekarang Kita juga Nggak bisa membedakan kadang Antara legal dan ilegal Namun ada Ada cirinya yang khusus Yang saya mau kasih tau Buat kalian semua Biasanya Biasanya ya Dan ini tidak baku Kalau yang Mengancam Atau Menerbitkan ancaman Mengirimkan pesan-pesan Ancaman Melalui pesan WA SMS atau email Yang kalimatnya Ya Dengan cenderung Dengan mengancam Namun Tidak menyebutkan Dari aplikasi mana Ya Ancaman yang mengerikan Misalnya ya Akan aku Cegat kau disini Akan aku habisi kau Keluarga kau Dan lain-lain Biasanya Itu oleh Aplikasi legal Namun Tidak menyebutkan Jadi Mereka tidak berani Menyebutkan Dari mana Asal aplikasinya Biasanya seperti itu Legal ya Karena Beberapa Nasabah Yang mendapatkan Ancaman seperti itu Itu selalu bilang Padahal saya Pinjol-pinjol legal Tapi ancamannya Udah Ancaman kayak ilegal Sekarang kan Legal Rasa ilegal Udah gak Aneh ya Bukan sesuatu hal yang Aneh Dan itu sering terjadi Dan didapati oleh Kawan-kawan kita Paham ya Jadi responnya Gak usah panik Biasa aja Mendapati hal seperti itu Biasa aja Gak usah terlalu panik Apa yang anda panikkan Apa yang anda takutkan Tidak akan terbukti kau Ya Stay tune terus Di channel youtube ini Insya Allah Mendapatkan Berbagai masam Asupan Treatment Yang cukup kuat Ya Yang cukup besar Untuk mengubah anda Dari rasa takut Menjadi kembali Rasa tenang Berani menghadapi Situasi apapun Karena ini adalah resiko Oke kawan-kawan Itu saja yang mau saya bawakan Dan bagikan kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semua Seperti biasa Saya mau feedback terbaik Dari kalian semua Dengan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Karena Dengan seperti itu Berarti anda memberikan Afirmasi positif Buat kalian semua Buat kalian tidak ada lagi Rasa takut Kalian tidak ada lagi Rasa khawatir yang berlebihan Karena sudah menyadari Bahwa anda Minjam pinjaman online Secara online Pasti Namanya di teror itu Secara online juga Karena semuanya secara online Mulai dari cari aplikasi Mulai dari anda di ACC Anda bayar Dan kemungkinan besar Ditagi secara online juga Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman semua Ada di akhir video Seperti biasa Saya ingin kasih Kesimpulan buat kalian semua Anda mendapati pesan Bahwa bila Tidak membayar Melakukan Pembayaran Maksimal hari ini Tanggal sekian Maka Kami akan menjalankan Proses hukum Gugatan Atau persidangan Secara perdata Anda dapat seperti itu Coekin Abah Coekin Sudahlah Tidak ada alasan yang cukup kuat Untuk anda takut Apa yang mereka kirimkan ini Dari dulu kala itu Tidak berubah Tetap seperti itu Karena mereka berupaya Untuk merobohkan mental kalian Karena mereka berupaya Keras Untuk membuat kalian takut Karena mereka berupaya Dengan maksimal Untuk membuat anda Down mentalnya Itu yang mau mereka lakukan Karena Penagihan secara online Itu bebas mereka berkreasi Bebas mereka Karena bukan tatap muka Dengan kalian Jadi Kalau kalian marah pun Ya Mereka tidak tahu Karena Tidak offline Tidak tatap muka Tidak berhadapan langsung Jadi Hanya di ujung WA Ya Dengan WA anda Seperti itu ya Ya itulah Kelakuan mereka Beraninya Hanya Pia WA Hanya Pia email Hanya Pia SMS Gak mungkin Mereka berani Macem-macem Di depan anda Gak mungkin Jadi Hal-hal yang menakutkan Itu sangat Tidak relevan lagi Buat kalian semua Dan Gak usahlah anda Terlalu berlebihan Takutnya ya Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Anda makin semangat Makin dikuatkan Dengan channel youtube ini Anda menjadi Banyak teman ya Banyak teman Kalau anda tergabung Di grup WA Apalagi Banyak sekali saudara Di sana Senasib penanggungan Anda bisa sharing curhat Bahkan anda bisa Ngobrol dengan saya Setelah bergabung Di grup WA Karena nomor saya ada di sana Silahkan Manfaatkan Kesempatan Dan waktunya Mudah-mudahan Kalian semua menjadi Warga dan keluarga besar Dari Pak Gui Ban Membasmi Pinjol Silahkan ya Untuk gabung di grup WA Sudah ada ya Iklan-iklannya nih Yang merah Langil lalu lalang Di bawah ya Dan silahkan anda hubungi nomor adminnya Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua Dan terima kasih Yang sudah bergabung Di channel youtube ini Semoga menjadi manfaat yang baik Buat kalian semua Sebelum saya pamit Seperti biasa Saya ingin mendoakan Kawan-kawan semua Dimanapun berada Dari Sabang Sampai Merauke Mudah-mudahan Allah menjaga kalian Allah berikan Kesehatan yang terbaik Untuk anda semua Dan yang saya Semoga disehatkan Yang sedang bekerja Dan berikhtiar Berdagang Berniaga Ya Anda bekerja Di perusahaan Di kantor Instansi pemerintah Dan sebagainya Semoga Allah lancarkan Dan mudahkan Serta dijauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpa Itu saja teman-teman Yang mau saya bawakan Stay strong Keep strong Tetap tersenyum Karena senyummu Adalah energi positif Dan penguat Buat kalian Buat keluarga juga Karena itu akan Menularkan Suatu hal yang positif Buat sekeliling kalian semua Terima kasih Saya izin pamit Robana Tindak Vidunya sana Wapilah Akhir Watiya sana Wakil Aja Banar Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Akal Sehat Bravo